Luar biasa ya ibu-ibu disini Ya karena memang mayoritas warga disini sebagai petani teman-teman Jadi seperti ini ya, aktivitas warga membawa Tapi termasuk gak itu atas kemajuan yang kering gak, pertanian gak Karena ini lihat perkampungannya, ini geria-geria ini Masuknya maju lah, sekurang Ini berarti pol mentok gak? Busun paling pol ini Ini berarti sawangan ujung Sawangan ujung Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam badan sehat dimanapun kalian berhubung Sinar mentari pagi yang sangat cerah hari ini Mengajak saya untuk kembali berbetualang Mengeksplor pedesan-pedesan terpencil Yang berada di sekitar kawasan lereng Gunung Selamet Pada perjalanan kali ini Um Senca akan kembali mencab teman-teman semua Untuk berkunjung dan mengeksplor salah satu kampung terpencil dan tertinggi Yang berada di wilayah Kabupaten Tegal Kampung ini Berada di wilayah Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Berketualangis dan penjuru desa Adalah salah satu cara Untuk mengenalkan kekayaan alam Dan juga budaya Yang dimiliki oleh bumi nusantara Seperti apa kondisi desa dan masyarakatnya Mari kita ketik terus penelusurannya Terima kasih Dukuk Sawangan Dukuk Sawangan Merupakan salah satu kampung terpencil Yang berada di kaki Gunung Selamet Kampung ini Masuk ke dalam wilayah Risa Sikidong Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal Dukuk Sawangan Dukuk Sawangan Juga merupakan salah satu kampung terjauh dan tertinggi Yang berada di wilayah Kabupaten Tegal Berada di ketinggian sekitar 2000 meter dari permakan laut Kampung ini berlapas sejuk dan juga sangat asri Suruh udara di kampung ini Bisa mencapai 11 ratat celcius ketika malam hari Dianugerahi alamnya sangat subur Dengan latar-latang pertanian yang menghijau Di lareng-lareng perpukitannya Untuk masyarakatnya sendiri Mayoritas bermata pencairian sebagai petani sayur Mulai dari petani kentang, kubis, bawang tropong, dan juga sayur-sayur lainnya Berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal Menjadikan kampung ini kurang mendapatkan perhatian Terutama infrastruktur Mulai dari aksi jalan Perasalanan air bersih Dan fasilitas-fasilitas umum Dibangun secara sepadaya oleh masyarakatnya Oke teman-teman Kita akan coba telusuri Di balik tebing ini Informasinya ada salah satu dosun terpencil Dan paling ujung Dan menurut informasi Sebagai dosun tertinggi Yang ada di wilayah Kabupaten Tegal teman-teman ya Itu tepatnya ada di dosun Sawangan Dan ini sebagai dosun paling ujungnya Dan sudah mepet ke hutan teman-teman Nanti kita lihat seperti apa kondisinya ya Punya ekriturus vlog kali ini Tuh seperti itu penampakan Bojek sayur Bawa malat-malat Luar biasa ya teman-teman Jadi itu akan terus naik kesana Naik ke atas gunung Luar biasa Oke teman-teman Jadi ini Kita posisi ada di salah satu dosun paling ujung ya teman-teman Yang ada di wilayah Kabupaten Tegal teman-teman Ini ada salah satu kampung Namanya kampung atau Dukoh Sawangan teman-teman Di sini sudah ada di tepi hutan ya Di depan sana sudah hutan Nah ini kita akan coba lihat rumah-rumah yang ada di teping-teping seperti ini teman-teman Di sini ada beberapa rumah yang cukup terpencil dan terpisah ya dari tetangganya teman-teman Tuh ada satu rumah lagi di atas Tuh ada satu rumah lagi di atas Wah luar biasa, ini ada satu rumah di atas nih Yang berada di tebing seperti ini Tuh nangkap rumah-rumah di sini ya Berarti cuma ada beberapa rumah di sini Dan ini seperti ini sudah paling ujung Kalian di depan sana sudah masuk ke hutan nih Wah luar biasa Ada rumah terakhir di sini teman-teman Nanti kita akan coba telusuri di depan sana ya Kita lihat situasi perkampungannya seperti apa teman-teman Ini adalah salah satu kampung tertinggi Yang berada di wilayah Kopat Tegal ya teman-teman Tepatnya ada di Dusun Sawangan Luar biasa ya, pagi ini Tampak lengang sekali Perkampungannya di sini mungkin Sedang berada di ladang ya kelihatannya teman-teman Oke kita akan coba telusuri perkampungan ini teman-teman Jadi ini jalan buat aktivitas warga ya Jadi aktivitas warga di sini tuh Kesehariannya memakai motor-motor trail teman-teman Dan jalannya sampai berlubang seperti ini Dan untuk aktivitas membawa Seperti Alat-alat pertanian Maupun bahan-bahan pertanian ya Seperti pupuk Dan sebagainya Ini melewati jalan ini teman-teman Kita akan coba lihat Suasana di perkampungan yang terpensin Rumah-rumah di sini sudah cukup bagus ya teman-teman Ini sudah pada permanen kelihatannya Walaupun di tepi hutan ya Seperti ini Luar biasa sih Di sini sudah nampak beberapa rumah Yang sedikit terpisah-pisah ya Seperti yang di sana tuh Yang ada di atas ya Di perpencar-pencar Dan ini di depan nampak ada satu musholah kelihatannya ini Mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu musholah tertinggi ya Yang ada di wilayah Tegal ini teman-teman Wah luar biasa Jalan-jalan seperti ini Ada satu rumah Ada satu rumah Yang ada di tempat ini Yang ada di tempat ini Dan ini penampakan musholahnya Wah Wah musholah tertinggi Luar biasa Dan nampak sepertinya Karena Warganya sedang Beraktifitas di ladang Kelihatnya teman-teman Ini rumah-rumahnya tampak sepi ya Karena memang mungkin di sini Mayoritas warganya itu sebagai Petani Petani sayur Kalau di sini kelihatannya nih Kalau Dilihat dari Tanaman itu Ada nampak Kol Ada kentang Ada bawang Ini ada nampak satu rumah yang cukup bagus teman-teman Keren ini Itu di belakangnya Nampak lahan-lahan pertanian semua Dan di atas sana sudah masuk hutan jati Wah Nah pertanian di atas Ini adalah Para ojek Pembawa Bahan-bahan pertanian ya Atau mungkin seperti pupuk Atau apa dari bawah Dia naik ke atas di sini Dilangsir Itu pakai sepeda motor Atau mungkin Kita coba lanjut lagi ke depan Kita coba lanjut lagi ke depan Yang paling ujung kelihatannya ini Yang paling ujung kelihatannya ini Dan ini kita ada di Penghujung Kampung Kita coba melihat aktivitas warga di sini Ini udah nampak Satu rumah yang paling ujung teman-teman Wah keren banget Dia sendirian ada di Paling ujung lahan Kampung Pak Kenapa pak Kenapa pak Kentang Ini bawang ya pak ini Yang teropong Subur sangat tanah ini pak Subur sangat tanah ini pak Saing pemalang pak Pemalang Jalan-jalan Jalan-jalan Ini pemandangan Ini berarti pol mentok ini Busun paling pol ini Sawangan ujung Sawangan ujung Pemalang Ja Mereka mau tempatan Jalan-jalan Lihat P этим Ada sisa Apa intuiti reliable institusi ini pak ini tanaman ini apa yang utama ini kentang oh termasuknya sering ditanam ini ini berarti selahkan ditanam ini pindah-pindah tanaman nggak 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 sakit oh oh sayang tumpang sari nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge asli keren elemen jadi doser OK.位.. bagaimana Pak, terus Pak? saya mengganggu saya hehehe angklet-angklet tidak Pak tidak Pak tidak Pak tidak Pak tidak Pak tidak Pak tidak berlampah ini rame ini ini, siap ini ibu ni termasuknya saya loh matul kenapa tahu sih kalau biasa tidak tidak, biasanya matul tetapi makmur-makpur sih malah pertanyaannya kelihatannya ini bisa tanam apa? apa? bisa tanam apa? kentang kentang? kentang kentang ini pakai mulsa apa? kentang kentang kentang? kentang kentang garam-garam makannya oh ini luar biasa ini untuk ibunya mencangkul luar biasa ya ibu-ibu disini ya karena memang mayoritas warga disini sebagai petani teman-teman jadi walaupun laki-laki maupun perempuan disini ya langsung terjun di ladang ya seperti ibu ini luar biasa sekali dia mencangkul dan informasinya mau ditanami kentang disini dan itu nampak di atas sana juga naik sampai ke atas bukit oke seperti ini situasi perkampungan untuk dusun di paling ujung teman-teman coba kita naik lagi sedikit ke atas ya kita melihat aktivitas warga disini yang sedang mengolah lahan untuk ditanami sayuran teman-teman dan ini ada nampak satu rumah yang luar biasa sekali ini tempat ada di paling ujung dari desa ya kelihatannya nah keren sekali disini asli ini situasinya atau suasana ini betul-betul masih asli sekali teman-teman disini karena memang lokasi ini sudah ada di laring gunung selamat teman-teman jadi naik ke atas sana itu sudah eh apa laring gunung selamat itu dibalik bukit itu adalah gunung selamat teman-teman luar biasa luar biasa nah ini nampak salah satu warga yang sedang membawa alat-alat pertanian bisa lupa seperti itu ya jadi moto-moto disini itu sebagai alat transportasi utama untuk membawa alat-alat pertanian untuk membawa pupuk-pupuk seperti itu ya yang dikarungin itu teman-teman karena untuk menaiki bahan yang cukup terjal seperti ini kita naik lagi sedikit ke atas teman-teman tapi informasinya tanah disini cukup bagus masih aman ya tidak lapil tanah disini informasinya jadi sangat minim sekali untuk kejadian-kejadian longsor di arah sini padahal tanahnya cukup ini cukup apa namanya kelihatannya gundul ya karena bukit-bukit itu sudah ditanami semua tapi masih dalam patas yang aman teman-teman coba kita lihat kesini nah ini seperti ini ini tanaman kentang teman-teman ini baru ditanam kelihatannya luar biasa ya turun sampai seatas jadi mayoritas warga disini itu menanam kentang teman-teman jadi kentang ini sebagai komoditas utama disini bagi warga disini istilahnya kalau belum menanam kentang itu belum eh dianggap petani ya istilahnya jadi tanaman yang lain itu hanya sebagai tanaman pentamping ya seperti bawang teropong terus ada kubis itu biasanya sebagai tanaman pentamping sedangkan tanaman utamanya ini kentang teman-teman tapi termasuk gitu atas kemajuan yang ngeri ini pertanian ini hehehe karena lihat perkampungannya ini gaya-gaya ini saya-saya masuknya maju lah sokor lah ini ini hampir mayoritas nih pertanian pertanian itu mayoritas pertanian oleh pedagang 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 sayur pedagang sayur pedagang sayur juga berarti mungkin di kota yang berikutnya oke jadi ngepul ngepul ini malah itu kubis itu di Jakarta oh oke di Jakarta oke 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 Wah luar biasa pertanyaan disini temen-temen Subur sekali Oh jadi lahan-lahan disini Ini ternyata Lahan-lahan produk Lahan produksi Jadi istilahnya digarap itu tidak apa-apa ya Jadi warga disini Siapa saja yang pengen Menggarap lahan disini bisa temen-temen Tuh makanya pada digarap Cuman tidak boleh Melebihi dari batas ini ya Kalau sudah ke depan sana lagi sudah tidak boleh Karena sudah masuk ke kawasan hutan lindung Temen-temen Kalau masih kawasan hutan produksi Masih diperbolehkan Sama pemerintah ya informasinya tadi Silahkan dari bapak tadi Luar biasa Seperti ini Aktivitas warga Membawa Bukuk dan bukuk Bukuk luar biasa ya Bukuk luar biasa Jadi kalau tidak dipakai sepeda motor itu akan Sulit temen-temen Karena jauh dari bawah Naik Ke atas sini Kalau di Mungkin tidak pakai itu Terlalu makan waktu ya Kelihatannya Dan ini jalan-jalan sini sudah dibikin bagus Walaupun kecil tapi sudah dibeton ini Sepertinya untuk mempermudah akses Bagi warga di sini Untuk Beraktivitas ke ladang ya Luar biasa sekali sih Tuh Ini walaupun kecil tapi sudah dibeton ya Tuh jalan-jalan seperti ini Naik sana Nah ini Wujud dari Motor-motor trail Jadi ini Motor-motor modifan temen-temen ya Bukan motor trail sebenarnya Motor-motor trail biasa Cuma dibikin Seperti motor trail Keren sih ini Jadi disini dia Biasanya dia belakang sini Buat Naruh barang-barang Kelihatannya cukup Kuat Anakannya Nah itu nampak Warga Petani yang sedang Menyemprot Tanaman kentang Dan alatnya itu sudah Lumayan maju ya Disini sudah tidak pakai tanki itu temen-temen Biasanya ada yang pakai alat tanki itu Yang Kalau ini dia sudah pakai kompresor Luar biasa ya Petualangan kita Untuk melihat dan bersilaturahmi dengan warga pedesaan di pelosong negeri Belum selesai Masih banyak penjuru desa yang harus kita jelajahi Tetap dukung channel ini agar terus berkembang Dengan meninggalkan like, komen, subscribe, dan juga share Sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat Sampai berjumpa kembali di vlog-vlog berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.